youtube nya nih siap mantap langsung subscribe siap terima kasih banyak ya sama-sama kuas pokoknya saya kuas hari ini kita lagi ngerjain Nissan Levina kebetulan ada upgrade cruise control di Nissan Levina ini ini yang tahun yang terbaru ya Levina yang terbaru ini lagi proses instalasinya oke seperti ini ya untuk bagian street nya oke udah diganti udah di upgrade yang ada logo cruise nya disini ada cancel rest sama set nya buat ngatur speed juga buat nambahin speed pakai rest ini ya yang disini kebetulan ada indikator lampunya juga jadi sewaktu malem dia nyala disini begitu kita tekan disini ya muncul indikator cruise nya di bagian speedometer seperti itu ya nanti bisa pakai di speed minimal 40 km per jam jadi kalian nggak perlu terselesaian ngecek pedal gas cukup maksimalin fitur cruise control ini dan ini juga original ya sistemnya pun original yang kita pasangkan sama ada tambahan juga untuk bagian auto door lock ya jadi awalnya buat Nissan Levina ini kan nggak ada auto door lock jadi nanti kita set sewaktu di speed 20 km per otomatis pintunya kekunci jadi kita nggak perlu manual lagi pakai tombol ini tapi ini masih tetap aktif ya buat ngelok maupun unlocknya jadi speed 20 otomatis pintu kekunci sewaktu matiin mesin otomatis pintu unlock alias kebuka seperti itu ya buat alarmnya juga ini lagi di set biar jauh lebih responsif lagi karena yang bawanya dia tuh alarmnya dia ada delay kalau nggak salah 30 detik kan baru alarmnya bisa bunyi ya sewaktu pintu kebuka nah nanti kita setting begitu pintu kebuka langsung alarmnya dia bunyi ya oke seperti itu nanti kita tes semuanya jadi udah selesai untuk upgrade bagian cruise control di Nissan Levina ini seperti ini ya baik kita tekan di bagian speednya yang disini dia muncul indikator cruisenya di bagian speedometer disini ya nanti bisa pakai untuk cruise control ini di speed minimal 40 km per jam jadi kita tarik kebawah ia tuh stabil speednya di 40 km kalau mau nambahin speednya bisa pakai ini didorong aja ke atas jadi kita nggak perlu terus-terusan yang ke pedal gas nah ini cocok banget buat kalian yang sering keluar kota atau sering perjalanan jauh nah ini fitur ini sangat cocok nih kemudian ada juga upgrade fitur auto door lock nah begitu kita matiin mesin pintu otomatis kebuka ini saya kunci dulu ini udah kekunci nih ya ini sorry agak gelap saya nggak ngerti ini udah kekunci ini udah ngunci sebelah sini juga udah ngunci ya begitu kita matiin mesin seperti ini saya matiin mesinnya nah pintu otomatis kebuka seperti itu ya itu buat auto door unlock itu satu paket sama auto door locknya ya jadi nanti sewaktu kita jalan di speed 20 km per jam otomatis pintunya ngunci lock jadi kita nggak perlu pakai tombol ini lagi tapi ini masih tetap fungsi ya kalau pun kita mau ngedrop orang nih ngedrop orang tapi kita nggak perlu matiin mesin masih bisa pakai manualnya ini nah ini masih aktif nih seperti itu ya kemudian buat bagian spionnya spion kanan kiri ini kita setting seperti ini ya yang awalnya dia kan buka tutupnya pakai remote harus di-unlock ataupun di-lock baru spion bisa ngebuka atau ngelipat nah tapi ini kita setting sewaktu kita matiin mesin kita buka pintu dikit otomatis spionnya ngelipat seperti ini nah seperti itu ya oke jadi sewaktu kita nyalakan mesin atau kontak on spion baru otomatis kebuka nah gitu ya tapi buat ininya ini masih tetap aktif ya buat tombol ininya masih tetap aktif kita tekan di bagian sini ini masih tetap aktif dan kacanya masih bisa diatur di bagian tombol ini elektrik mirernya ya oke jadi udah normal nah kita mau tes buat alarmnya alarmnya ini kita kunci dulu saya keluar mobil saya kunci ya saya kunci di bagian speedometernya ada indikator security alarm nih di sini dia nyala kasih jeda sekitar 30 detikan ya nah tamit-tamit di bagian pintu ada yang ngebobol atau ngebuka ya otomatis nanti alarmnya dia langsung bunyi kalau yang sebelumnya kan dia agak delay ya ada delaynya 30 detik nah ini udah aktif buat alarmnya indikatornya ada di bagian speedometer kita buka pintunya sebelah kanan nah dia sekarang langsung bunyi kita unlock oke seperti itu jadi udah lengkap untuk upgrade di bagian cruise control ada juga foto speedlock yang original sama upgrade bagian alarmnya biar jauh lebih responsif lagi ya oke jadi udah beres semua omnya langsung lanjut terus pulang kayaknya ya om om ini udah beres semua thank you makasih banyak ya omnya udah mampir ke workshop supermekanik youtube nya nih siap mantap langsung subscribe siap terima kasih banyak ya om ya sama sama kuas pokoknya saya puas ya selamat menikmati